Sebenernya cerita Bofuri Season 2 itu simple. Telusuri area baru, naikkan level, ada event, sikap! Udah gitu doang, gak ada gelut antar pemain atau antar circuit yang buat kita deg-degan. Makanya kita dibuat tidak kaget dengan penambahan skill yang sering terjadi oleh Maple. Untuk aku yang maraton nih anime, rasanya kayak kurang cocok gitu ditonton lama-lama. Ngantuk! Gak ada yang spesial dan terasa monoton. Meski aku akui, anime sekelutnya luar biasa bagus. Termasuk anime pelepas menat sih Bofuri. Dan sayangnya saat episode terakhir, langsung melihat saja aku sebab tiba-tiba muncul tokoh baru. Kalau beneran ada season ketiga, pasti epic ini. Karena musuhnya lebih banyak dan mereka pede menang. By the way, setelah maraton anime aku juga baru sadar ada satu skill Maple yang belum diketahui oleh Payne dan Mia. Skill itu dia dapat setelah mendapatkan item kelencahan di area kok enam. Dimana dia ingin berikan kepada Charlie tapi gak jadi karena horror cuy. Aku tak tahu bakal berguna atau tidak dengan Maple yang lemotnya minta ampun. Tapi ya sudahlah, Maple gak butuh kayaknya. Lebih fokus ke bertahan. Kemudian masalah lawan boss area. Tidak seperti SAO atau Log Horizon yang butuh satu atau beberapa parti dalam mengalahkan musuh. Tapi cuma dua orang saja sudah cukup loh. Bahkan satu strongest player doang sudah bisa ngatasi. Bayangkan sekot apa Maple dan Sally dalam bertarung dan mengeluarkan jurus mematikannya. Itulah kenapa terkadang aku bertanya-tanya. Memang para pengembang game NWO dalam menyeimbangkan game hebat ya. Pantes mereka terlihat lembur terus gak lebih-lebur. Terakhir, aku kangen even PVP kayak season satu nih. Yang tawuran antar syarikat gitu. Lawannya kan manusia jadi strateginya pasti keluar semua biar bisa ngalahin Maple. Kalau perlu, krayok aja Bang Maple. Biar tawrasanya kalah. Maksud dari awal episode sampai akhir gak pernah tumbang dia. Gak adil. Sekian dari gue. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.